Intro Seringkali kita mengalami depresi yang tidak disadarin. Tidak disadarin maksudnya apa? Kita tuh tidak punya satu waktu khusus setiap hari untuk self-healing. Nah ini, self-healing ini penting. Self-healing ini adalah satu waktu atau satu pendekatan cara-cara yang kita lakukan untuk memulihkan hati kita yang terluka. Karena kayaknya ya, manusia normal itu setiap hari hatinya pasti terluka. Manusia normal ya? Iya nggak sih? Kita ket sama teman, dibully teman misalnya. Atau ada orang sama teman atau sahabat yang mungkin tanpa sadar ngelukain hati kita. Orang tua kita tanpa sadar ngelukain hati kita. Mereka mungkin nggak bermaksud gitu. Sengaja nggak sengaja. Tapi kita terluka. Kita sakit. Nah ketika kita sakit ini, ada waktu seharusnya buat kita untuk benar-benar self-healing. Nah self-healing itu tentu saja dengan cara yang sifatnya adalah tujuannya memperbaiki kondisi hati ya. Bisa dengan cara get your me time. Bisa dengan nonton, bisa dengan makan gitu. Tapi tolong jangan melihat me time sebagai solusi satu-satunya. Ingat bahwa yang bisa membereskan hati kita itu Tuhan. Jadi, Punyai waktu untuk mengalami Tuhan. Entah melalui saat teduhmu, Melalui doamu, Melalui curhatmu sama Tuhan, Self-healing sama Tuhan. Itu habit yang bagus. Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!